Intro Sinama Tuhan, senang boleh bertemu Bapak Ibu setelah sekalian pada pagi hari ini Kiranya hati kita haus dan rindu akan Tuhan Bapak Ibu Karena hanya itulah yang membuat Tuhan melawat umatnya Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan melayang-layang di atas seluruh bumi Hendak mencari orang yang bersungguh hati kepada dia Dan hendak melimpahkan kekuatannya kepadanya Pada waktu kita bersungguh hati mencari Tuhan Tuhan akan menentukan jalan yang harus kita tempuh Bapak Ibu Pada pagi hari ini saya ingin berbagi Tentang satu hal yang mungkin ini sering kita dengar Waktu Natal ya, tapi ini bukan kotban Natal Bapak Ibu Kita akan membaca di Yesaya 9 ayat yang kelima Yesaya 9 ayat yang kelima Di situ tertulis Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Raja Damai Bapak Ibu suruh sekalian pada waktu Penciptaan manusia Seperti yang tertulis di kitab kejadian Manusia pada waktu Diciptakan Diletakkan pada taman Eden Dan Tuhan akan memberikan awasan Semua ini boleh kamu Kelola Buah-buah ini boleh kamu makan Cuma ada satu Buah Pengetahuan tentang baik dan jahat Itu jangan Kamu makan Bapak Ibu suruh sekalian Manusia ini kemudian Mulai Tergoda Tergoda oleh intimidasi Daripada iblis dan tergoda Oleh keinginan hatinya Karena apa? Karena tertulis disitu Bahwa Buah ini Memberikan pengetahuan Yang baik dan jahat Dan dia menjadi seperti Tuhan Bapak Ibu suruh sekalian Dan manusia ini Kemudian memberikan bisikan Dari iblis Wow Jatuh Pada waktu manusia ini jatuh Bapak Ibu Ada konsekuensi Yang Diterima oleh manusia ini Karena tadinya ini kemudian Berjalan menurut keinginan Kehendakannya sendiri Kepingin Seperti Tuhan Bisa memberikan yang baik Dan yang buruk Bentar Bapak Ibu Boleh tidak Kita harus tahu Antara ini jahat Ini baik Ini benar Ini salah Apa itu salah Bapak Ibu? Saya pikir tidak Tidak masalah ya Tetapi pada waktu manusia ini Mengambil keputusan Menjadi seperti Tuhan Maka manusia ini berusaha Mendirikan Kebenarannya sendiri Tidak lagi bergantung Pada kebenaran Firman Tuhan Yang mutlak Tidak menjadikan Allah itu sumber Kebenaran yang harus Dijalannya Dan pada waktu itulah Manusia kemudian jatuh Dan tidak heran Kalau sekarang ini Kebenaran itu Diputar balikan Sedemikian rupanya Yang sana Bilang Aku benar Yang situ Bilang Aku benar Kebenaran menjadi Satu kebenaran Relatif lagi Apalagi kalau sudah Berkaitan dengan Kekuasaan Tetapi mereka Tidak memenundukkan Diri pada Kebenaran Ilahi itu Sehingga mereka Mulai berjalan Seenaknya sendiri Kebenaran itu Kemudian Menjadi abu-abu Kali ini Baik Nanti minggu depan Tidak baik lagi Dan demikian Seterusnya Tidak heran Kalau moral Manusia Sekarang Semakin hari Semakin hancur Bapak Ibu Dulu Dipegang Demikian rupa Baiknya Setelah itu Sekian lama Tidak lagi Tidak hati Manusia Mendirikan Kebenarannya Sendiri Dan ini Kemudian Rusak Konsekuensi Yang kedua Bahwa manusia Ini kemudian Menjadi Terkutuk Kalau Kita baca Di kejadian Tiga Ayat 16 Dan Ayat yang Ke 19 Sampai Ayat yang 19 Disitu Tertulis Bahwa Firmannya Kepada Perempuan Itu Susah Payah Engkau Akanku Buat Sangat Banyak Dan Dengan Kesakitan Engkau Akan Melahirkan Anakmu Namun Engkau Akan Beraih Kepada Suamimu Dan Ia Akan Berkuasa Atasmu Ayat yang 17 Lalu Firmannya Kepada Manusia Itu Karena Engkau Mendengarkan Perkataan Istrimu Dan Memakan Buah Pohon Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Jangan Makan Daripadanya Maka Terkutuklah Tanah Karena Engkau Dengan Persusah Payah Engkau Akan Mencari Rezekimu Dari Tanah Seumur Hidupmu Semak Duri Dan Rumput Semak Duri Dan Rumput Duri Akan Dihasilkannya Bagimu Dan Tumbuhan Di padang Akan Menjadi Makanan Dengan Perpeluh Engkau Akan Menjadi Cari Makan Sampai Kembali Lagi Menjadi Tanah Karena Engkau Dari Situlah Engkau Diambil Sebab Engkau Debu Dan Engkau Akan Kembali Menjadi Debu Menjadi Terkutuk Manusia Kemudian Bersusah Payah Sampai Sekarang Pun Bersusah Payah Untuk Mencari Rezekinya Bapak Ibu Sudah Kalian Menjadi Terkutuk Karena Kejatuhan Kemudian Bapak Ibu Yang Lebih Parah Lagi Bahwa Manusia Ini Kemudian Putus Hubungan Dengan Allah Ada Kematian Kekal Yang Menunggu Manusia Ini Dilambangkan Di Kejadian 3 E23 D24 Dikatakan Lalu Tuhan Mengusir Dia Dari Tanah Eden Supaya Ia Mengusahakan Tanah Dari Mana Ia Diambil Ia Menghalo Manusia Itu Dan Sebelah Timur Taman Eden Ditempatkan Beberapa Kerut Dengan Pedang Menyala 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 Terpisah Dari Tuhan Taman Eden Melambangkan Lingkungan Dimana Tuhan Ada Dan Manusia Begitu Dekat Dengan Tuhan Terusir Bapak Ibu Surah Sekalian Kehidupan Manusia Kemudian Menjadi Rusak Dimulai Dengan Adanya Iri Hati Dari Kain Sehingga Membunuh Abel Rusak Kejatuhan Manusia Menyebabkan Banyak Hal Dan Apa yang Tuhan Harapkan Itu Menjadi Rusak Tapi Puji Nama Tuhan Tuhan Mengambil Inisiatif Melalui Bagaimana Tuhan Mengambil Memberikan Kulit Binatang Untuk Menjadi Penutup Menjadi Satu Perlambang Bahwa Tuhan Mengambil Inisiatif Untuk Manusia Sudah Jatuh Dan Pada Waktu Sudah Diusir Itu pun Tuhan Tidak Serta Merta Kemudian Menutup Dirinya Dia Masih Bahkan Berbicara Dengan Kain Bapak Ibu Pada Kain Membunuh Abel Dia Masih Berbicara Bapak Ibu Surah Sekalian Sekian Lama Setelah Tuhan Merencanakan Sepanj Itu Puncak nya Adalah Bahwa Tuhan Yesus Datang Dan Dia Mati Di Atas Kau Salib Menggantikan Kita Dan Kita Dapat Tebusan Kita Yang Dahulu Kemudian Tidak Ada Harapan Mendapat Pengharapan Dan Waduh Kita Mati Oleh Dosa Dosa Kita Berapa Banyak Dara Kita Yang Merasa Hidupnya Benar Bapak Ibu Saya Tidak Berani Angkat Tangan Bapak Ibu Ada Yang Di Sini Merasa Hidupnya Benar Sepanjang Hidupnya Benar Sehingga Tuhan Aku Layak Tuhan Masuk Surga Dengan Engkau Tuhan Ada Bisa Mengatakan Seperti Ini Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Berhami Tapi Puji Nama Tuhan Kita Bisa Katakan Tuhan Aku Sekarang Menjadi Anak Tuhan Oleh Karena Tebusan Tuhan Yesus Yang Tuhan Kerjakan Di Atas Kau Salib Dulu Kita Tidak Ada Pengharapan Tapi Alah Kemudian Melalui Tuhan Yesus Kita Mendapatkan Jalan Untuk Berkasih Tuhan Kita Menjadi Anak Anaknya Dan Kita Mendapat Janji Kekal Hidup Kekal Bersama Tuhan Dan Selama Hidup Kita Di Dunia Ada Janji Damai Sejahtera Ada Janji Pertolongan Tuhan Dan Campur Tangan Tuhan Dalam Hidup Kita Ini Janji Janji Yang Dan Ini Kalau Kita Membaca Ini Semua Sudah Terangkum Di Dalam Nubuat Nabi Yesaya Yang 800 Tahun Sebelum Tuhan Yesus Lahir Ini Sudah Dinubuatkan Yaitu Di Yesaya Sembilan Ayat Yang Kelima Seorang Anak Telah Diberikan Pada Kita Seorang Putra Telah Diberikan Kepada Kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Digatakan Disitu Dan Namanya Disebutkan Orang Penasihat Ajaib Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Empat Kata Ini Empat Langkaian Kata Ini Mencakup Semua Kebutuhan Manusia Tidak Salah Apabila Lewat Ilham Roh Kudus Yesaya Menuliskan Empat Hal Ini Penasihat Ajaib Ala Yang Perkasa Bapak Bapak Yang Kekal Raja Damai Karena Empat Hal Ini Diselesaikan Oleh Tuhan Yesus Bagi Manusia Bapak Ibu Surah Sekalian Penasihat Ajaib Penasihat Ajaib Pada Waktu Manusia Ini Jatuh Dalam Dosa Masing-masing Kita Kemudian Mengambil Jalannya Menurut Kemauan Kita Mau Ini Ya Sakarpe Mau Itu Seisukannya Sendiri Bapak Ibu Seringkali Belakang Ini Melihat Bagaimana Video-video Yang Sering Diunggah Di Grup-grup Dikirim Kita Melihat Bagaimana Manusia Ini Tidak Ubahnya Seperti Binatang Seperti Binatang Saya Waktu Lalu Melihat Bagaimana Seorang Yang Mungkin Pada Waktu Kejadian Ada Di Grup Itu Mengatakan Oh Itu Kejadian Di Kuala Lumpur Satu Tahun Lalu Bagaimana Seorang Itu Dipukuli Bapak Ibu Dipukuli Karena Kemudian Bagaimana Ceritanya Jelas Sudah Ya Begitu Dirusak Semua Bapak Ibu Orang Ini Sudah Minta Ampun Ya Dipukuli Bagaimana Saya Tulis Bagaimana Orang Bisa Mengatakan Beribadah Sementara Kelakuannya Tidak Ubahnya Seperti Binatang Menurut Dia Betul Menurut Dia Betar Tapi Dia Tidak Tunduk Pada Kebenaran Hakiki Tuhan Bahwa Ini Perbuatan Tidak Baik Menurut Aku Betul Rusak Bapak Ibu Ya Tidak Di sana Di sana Di sana Aduh Saya Kalau Melihat Bagaimana Seorang Waktu Lalu Ada Yang Begal Digempol Sampai Begitu Rupa Sudah Saya Merasakan Ini Orang Sudah Kehilangan Kasih Jauh Dari Perhubungannya Dengan Tuhan Bapak Ibu Surah Sekalian Anak Tuhan Tidak Berdiri Tidak Berjalan Menurut Kemauannya Sendiri Harus Disinkrunkan Menurut Apa Yang Tuhan Mau Karena Di dalam Tuhan Yesus Ada Kebenaran Firman Tuhan Yang Diseberangkan Ada Rokudus Yang Diberikan Kepada Kita Yang Menjadi Penolong Bagi Kita Sehingga Kita Tidak Berjalan Semaunya Sendiri Menurut Aku Seperti Ini Pada Satu Ketika Bapak Ibu Saya Lagi Menghafalkan Ayat Bapak Ibu Saya Mendapati Menghafalkan Ayat Itu Lebih Sulit Ayat Per Ayat Daripada Mulai Mencoba Menghafalkan Satu Perikub Saya Menghafalkan Satu Perikub Dimana Satu Korintus Pasal 13 Ayat Tentang Kasih Membaca Saya Waktu lalu Kalau naik motor Saya Menghafalkan Ayat Satu Sekalipun Aku Berkata Dalam Semua Bahasa Manusia Dan Bahasa Roh Sampai Sampai Ayat Terakhir Satu Ketika Saya Sabar Satu Ketika Saya Kemudian Masuk Ke Pembensin Beli Curang Bapak Ibu Biasanya Ini Penuh Tapi Marah Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu Tahu Saya Di jalan Marah Waduh Kurang Ajar Seperti Seperti Dan Bapak Ibu Ayat Yang saya Hafalkan Waktu itu Terangkat Ingat Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Tapi Tuhan Kebacut Kasih Itu Sabar Tapi Kurang Ajar Lain Kali Aku Kalau Aku Bisa Ini Kemudian Berkecamuk Tapi Roh Kudus Selalu Ingatkan Ingatkan Penasihat Mengingatkan Sudah Selesaikan Lupakan Salam Sendiri Kamu Kok Hati-hati Salam Sudah Lain kali Di hati Saya Tetap Bersih Jalan Sampai Pas Dibawahnya Jembatan Mayangkara Lewat Berhenti Di lampu Berhenti Saya Merasa Saya Kali Gini Terus Saya Tidak Akan Lepas Akhirnya Saya Oke Tuhan Saya Lupakan Lain kali Saya Hati-hati Saya Kemudian Mengalui Mandemimil Ngapalin Ayat Lagi Damai Sejahtera Ada Kembali Kalau tadinya Panas Bapak Ibu Anak Tuhan Punya Penasihat Ajaib Di dalam Hatinya Yang akan Menuntun Mengingatkan Roh Kudus Mengingatkan Kebenaran Firman Tuhan Yang kemudian Bisa menjadi Jalan Yang akan Kita tempuh Masalah Masalah Yang Bapak Ibu Hadapi Penasihat Ajaib Itu ada Dalam Kehidupan Kita Bapak Ibu Melalui Roh Kudus Berbicara Kita Diingatkan Ini Berapa kali Banyak Saya Diingatkan Hati-hati Seperti Ini Berapa kali Saya Mengalami Masalah Tuhan Bagaimana Saya Rasa Digerakan Cek Ini Coba Cari Tidak Bisa Dilihat Saya Rogo Ini Kebali Selesai Bapak Ibu Bapak Ibu Masalah Apa Satu Ketika Saya Waktu Kuliah Dulu Saya Mengalami Satu Masalah Di Skripsi Saya Saya Pusing Ini Kok Bisa Habis Kebaktian Kau Muda Jumat Malam Saya Kembali Kekos-kosan Saya Berdoa Kos-kosan Sepi Karena Jumat Pulang Semua Sabtu Pulang Semua Saya Berdoa Bapak Ibu Ketahu Pada Waktu Saya Merenungkan Tuhan Seperti ini Ya Tuhan Saya Coba Review Kembali Di hadapan Tuhan Ini Saya Seolah Tadinya Di kamar Gelap Tahu Muncul Cahaya Ini Levelnya Tidak Cocok Ini Saya Ingat Lu Iya Iya Betul Saya Tidak Berkira Terima Terima Tidak 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 Apakah Tuhan Tidak Mengerti Teknologi Tuhan Penciptanya Kok Manusia Belajar Mencak Tidak Tidak Karena Belajar Dari Alam Tuhan Memberi Hikmat Dia Penasihat Ajaib Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Serah Sekalian Yohana 10 Ayat 3 Dan 4 Yohana 10 Ayat 3 Dan Ayat 4 Yohana 10 Ayat 3 Dan 4 Disitu Dikatakan Untuk Dia Gembala Gembala Untuk Dia Penjaga Membukakan Pintu Untuk Gembala Maksudnya Dan Domba Domba Mendengarkan Suaranya Ingat Domba Domba Mendengarkan Suaranya Ia Memanggil Domba Dombanya Masing-masing Menurut Namanya Dan Menuntunya Keluar Jika Semua Dombanya Telah Dibawa Keluar Ia Berjalan Di depan Mereka Dan Domba Domba Itu Mengikuti Dia Karena Mereka Mengenal Suaranya Bapak Ibu Surah Sekalian Anak Tuhan Harus Pekah Dengan Pimpinan Tuhan Pada Waktu Kita Tidak Mereka Tidak Bisa Mendidikan Ini Suara Tuhan Atau Bukan Ini Pimpinan Tuhan Atau Bukan Celaka Kita Disini Jelas Mengatakan Domba Domba Mendengarkan Suaranya Mengenal Suaranya Jadi Tidak Ada Alasan Oh Aku Ini Jemaat Biasa Aku Ini Baru Kenal Tuhan Kalau Mendengar Suara Tuhan Itu Level Tingkatannya Tinggi Sudah Itu Mungkin Pendeta Itu Hamba Tuhan Yang Namanya Anak Itu Pasti Kenal Suara Bapak Apalagi Bapak Bapak Itu Kenal Suara Anak Dari Jauh Pun Tahu Dari Jauh Pun Bisa Lihat Oh Ini Anak Kuh Atau Bukan Tahu Bahkan Waktu Sejak Lahir Saya Tahu Anak Saya Ini Di antara Anak Ini Ini Anak Saya Ini Anak Saya Waktu Ditaruh Meskipun Belum Lihat Tulisannya Bapak Ibu Bapak Ibu Suruh Sekalian Harus Anak Tuhan Kita Jembat Tuhan Yang Ada Tempat Sini Belajarlah Mengenal Suara Tuhan Sehingga Pada Waktu kita Berjalan Di dunia Ini Pada Waktu kita Mengalami Masalah Masalah Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Bapak Ibu Suruh Sekalian Kembangkannya Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan Karena Lewat Itulah Kepekaan Akan Suara Tuhan Di Pertajam Jangan Hanya Puas Datang Di Ibadah Ibadah Baik Datang Di HF Baik Kita Diajar Datang Di Doa Malam Baik Kita Dibelajar Untuk Membawa Doa Doa Tapi Yang Penting Persekutuan Secara Pribadi Tanpa Persekutuan Secara Pribadi Maka Kita Ada akan Kuat Karena Mengenal Tuhan Itu hubungan Pribadi Kita Dengan Tuhan Bukan Cuman Secara Perjemaat Pribadi Tidak Bisa Ngandul Tidak Bisa Ngandul Nanti Kita Ngomong Bu Aku Ini Jemaat Bucu Tidak Bisa Bapak Ibu Aku Kenal Kamu Kenal Ibu Dulu Aku Ikut Terus Tidak Bisa Bapak Ibu Kalau Sudah Sampai Di Atas Sana Tidak Bisa Masing Masing Harus Mencari Tuhan Tidak Bisa Cuman Datang Di Gereja Saja Selesai Sampai Ada Satu Ketika Bapak Ibu Ada Kejadian Kemudian Orang Ini Tanya Kepada Saya Lupa Katanya Orang Itu Punya Rok Kudus Dia Berbahasa Rok Kebaktian Apa Rok Kudusnya Beda Dia Mengambil Sikap Seperti Itu Karena Dia Mendengarkan Pimpinan Tuhan Pada Waktu Emosinya Mulai Terangkat Mulai Marah Dia Tidak Dengar Suara Tuhan Dia Mendengarkan Keinginan Keinginannya Dirinya Sendiri Hati Hati Bapak Ibu Pada Waktu Tidak Berjalan Di Dunia Tuhan Sudah Sediakan Fasilitas Begitu Luar Biasa Penasihat Ajaib Itu Ada Di Hidupan Kita Berjalanan Di Dalam Kebenarannya Yang Kedua Adalah Allah Yang Perkasa Allah Yang Perkasa Alkitab Menceritakan Banyak Hal Tentang Mujisa Dan Kuasa Tuhan Mujisa Dan Kuasa Tuhan Anak Tuhan Harus Minimal Minimal Sekali Dalam Sehidup Hidupnya Dia Harus Mengalami Kuasa Tuhan Nyata Yang Dia Alami Saya Pada Waktu Masih Muda Sering Disini Ada KKR Kesembuhan Saya Setengah Percaya Saya Orang Dilahirkan Di Keluarga Kristen Ikut Melayani Bahkan Di Kau Muda Tapi Pada Waktu Saya Pelung Saya Tidak Percaya Tuhan Aku Tak Mengalami Dewi Saya Sampai Seperti Itu Bapak Ibu Tahu Pada Umur Belakangan Sekitar 40 Lebih Saya Pernah Mengalami Satu Kodis Sakit Tangan Tangan Saya Ini Tidak Bisa Seperti Ini Kecetit Disini Sakit Saya Ini Satu Tahun Satu Tahun Kalau Sudah Bikin Kerja Jangankan Ngangkat Gini Ngelepas Kaos Bapak Gini Sakit Tidak Kuat Ngangkat Gini Tidak Bisa Sakit Saya Sudah Bawa ke dokter Suntik Bawa ke tusuk Jarum Bawa pergi Ke Sinsai Digosok Tidak Mempan Akhirnya Saya Berdoa Tetap Sudah Berdoa Akhirnya Saya Nyerah Sudah Sampai Saya Dilupa Dan Pada Satu Ketika Pada Waktu Saya Ikut Doa Malam Di Satlet Saya Aktif Di Satlet Get Semani Doa Malam Itu Duduk Di Lantai Di Tanah Di Lantai Ada Tiker Dengarkan Firman Tuhan Burut Yang Membawakan Firman Tuhan Saya Meluk Ini Dengkul Saya Lutut Saya Dan Tahu Tahu Tangan Saya Keprusut Kan Biasa Ditaruh Di atas Keprusut Keprusut Bapak Tahu Tangan Saya Panas Ini Tangan Saya Begitu Panas Dan Hati Saya Katakan Kamu Sembuh Kamu Sembuh Tapi Saya Tidak Berani Karena Waktu Itu Masih Panas Masih Sakit Saya Tidak Berani Ngomong Pulang Sampai Di rumah Malam Itu Saya Biasanya Tidak Bisa Tidur Sebelah Kanan Miring Kanan Tidak Tangan Saya Gini Tidak Bisa Malam Itu Bisa Berangsur Asur Tiga Hari Ini Lepas Sampai Sekarang Tuhan Allah Yang Perkasa Satu Tahun Saya Mendapat Proses Ini Kamu Rasakan Ini Mujizah Tuhan Bapak Ibu Suruh Sekalian Allah Yang Perkasa Mendampingi Anak Tuhan Dan Tahu Kapan Waktunya Bekerja Percaya Saja Masalah Masalah Yang Bapak Ibu Hadapi Jalan Dengan Suka Cita Jalan Dan Tenang Dan Itu Tidak Selesai Bapak Ibu Habis Itu Saya Sakit Pinggang Ini Lebih Lama Lagi Tiga Tahun Hampir Tiga Tahun Dan Pada Waktu Saya Tahun Kemarin Jalan Dengan Mertua Saya Sekeluarga Ayah Mertua Saya Pegang Tongkat Jalan Tongkat Kuat Saya Tidak Kuat Sakit Saya Cari Duduk Saya Mikir Saya Umur Segini Jalan Kayak Gini Ini Bagaimana Kalau Sudah Tambah Tua Umur 50 Seperti Ini Umur 70 Bagaimana Saya Berdoa Tuhan Tolong Saya Lebih Lagi Saya Berdoa Dan Tuhan Memberikan Satu Kelepasan Penteng Dulu Tidur Kaki Kiri Ini Sakit Kenceng Bapak Ibu Posisi Tertentu Saja Kemudian Kalau Mereng Sakit Bangun Tidur Tidur Sakit Semua Dan Tuhan Berikan Kelepasan Pelan Dan Pada Waktu Hari Bulan Sekitar Tahun Kemarin Saya Doa Malam Di Tempat Ini Saya Ceritakan Dan Pada Waktu Itu Ibu Habis Doa Malam Ibu Berdoa Untuk Saya Bapak Ibu Hari Ini Saya Bebas Saya Bebas 100% Saya Sudah Enteng Sekarang Bapak Ibu Sudah Tidak Ada Bekasnya Sakit Lagi Beransir Selesai Adakah Sesuatu Yang Mustahil Bagi Allah Kita Tidak Ada Dan Bukan Hanya Tidak Ada Mustahil Bagi Tuhan Dikatakan Tidak Ada Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Pada Tuhan Bapak Ibu Bisa Mengalami Banyak Perkara Dan Hidupnya Banyak Perkara Bisa Dialami Allah Yang Perkasa Itu Bekerja Dalam Hidup Kita Bukan Berarti Bahwa Kita Harus Selalu Ditolong Dan Mujisat Mungkin Tidak Seperti Itu Juga Bukan Banyak Hal Banyak Kali Dia Bekerja Dengan Caranya Sendiri Yang Terkadang Kita Tidak Menyadarinya Kita Tidak Sadar Bahwa Itu Tuhan Bekerja Banyak Kali Tuhan Juga Hanya Memberikan Kekuatannya Kepada Kita Untuk Dapat Menanggungnya Untuk Menjalani Hari-hari Itu Paulus Mengatakan Pada Waktu Dia Mengatakan Ada Duri Di Dalam Daging Sudah Tiga Kali Aku Berdoa Kepada Tuhan Tapi Tuhan Mengatakan Tidak Kita Akan Baca Pernyataan Paulus Dua Korintus Dua Korintus Dua Korintus Ayat Yang Ketujuh Sampai Ayat Yang Kesembilan Dua Korintus 12 Ayat Ketujuh Sampai Kesembilan Dikatakan Dan Supaya Aku Jangan Meninggikan Diri Karena Pernyataan Luar Biasa Itu Maka Aku Diberi Satu Duri Di Dalam Daging Ketujuh Yaitu Seorang Utusan Ibris Mengocok Aku Supaya Aku Jangan Meninggikan Diri Tentang Hal Itu Aku Sudah Tiga Kali Berseru Kepada Tuhan Supaya Utusan Ibris Mundur Daripadaku Tetapi Jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermeka Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Itu Turun Menaungi Aku Bapak Ibu Terkadang Tuhan Membiarkan Kita Mengalami Hal-hal Yang kadang Kita Merasa Tidak Enak Tuhan Apakah Allah Berkasa Itu Tidak Bekerja Tidak Dia Memberikan Kekuatan Untuk Kita Bisa Menanggung Mungkin Orang Saya Melihat Adik Saya Mempunyai Anak Seperti Itu Saya Katakan Kalau Saya Pribadi Saya Mungkin Tidak Bisa Tetapi Allah Yang Perkasa Itu Memberi Kekuatan Pada Keluarga Adik Saya Untuk Tetap Dengan Setia Tetap Dengan Kasih Menerima Itu Allah Yang Perkasa Allah Yang Perkasa Bapak Ibu Saudara Sekalian Biar Di Dalam Kehidupan Kita Biar Di Dalam Kehidupan Kita Ini Kita Mengalami Yang Namanya Ala Perkasa Bukan Hanya Dari Kata Orang Saja Bukan Hanya Kita Mendengar Kesaksian Orang Waduh Luar Biasa Luar Biasa Tapi Kamu Tidak Ngalami Bapak 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 Berdoa Saja Dan Percaya Untuk Tiap Masalah Yang Ada Di Kehidupan Berdoa Untuk Jawabannya Serahkan Pada Tuhan Apakah Tuhan Mau Menjawab Mujisat Ataukah Dia Akan Memberikan Satu Penyembuhan Bertahap Seperti Yang Saya Elami Atau Cuma Memberi Kekuatan Seperti Paulus Yang Cuma Menerima Kekuatan Saja Tanggung Paulus Bahkan Sampai Matipun Tanggung Ini Mungkin Kasarnya Tuhan Ngomong Seperti Itu Tapi Ini loh Kasih Karun Cukup Bagi Kamu Itulah Sebabnya Kita Bisa Mengatakan Bersama Dengan Paulus Di Filipi Empat Ayat Yang Ketiga Filipi Empat Ayat Ketiga Disitu Tertulis Pernyataan Dari Paulus Saya Salah Tulis Disitu Tertulis Bahwa Paulus Mengatakan Bahwa Segala Perkara Dapat Aku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Saya Salah Tulis Ayat Bapak Ibu Suruh Sekalian Kita Bisa Mengatakan Bersama Sama Kepada Tuhan Oleh Karena Allah Itu Allah Yang Perkasa Segala Perkara Dapat Aku Tanggung Sakit Penyakit Kesulitan Rasanya Hati Ini Gundagulana Bapak Ibu Dalam Banyak Hal Persekutuan Pribadi Itu Merupakan Satu Kekuatan Bagi Kita Tuhan Itu Memberikan Waktu Untuk Kita Bersekutu Secara Pribadi Untuk Kita Banyak Kali Pada Waktu Saya Mengalami Pikiran Bunda Gulana Aduh Tuhan Kok Sumpet Seperti Ini Saya Kemudian Lari Ini Waktunya Saya Harus Sungguh Cari Tuhan Dan Bapak 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 Pada Waktu Saya Mencari Tuhan Mencari Tuhan Berdoa Berdoa Disitu Saya Mendapkan Kekuatan Ada Satu Kepastian Diam Diri Saya Ini Akan Berlalu Juga Tuhan Sudah Tolong Saya Dan Saya Diberi Kekuatan Untuk Menyelesaikan Kalau Tadinya Sudah Sudah Rasanya Tidak Ada Daya Tapi Saya Diberi Kekuatan Selesai Ayo Kerja Terus Kerjakan Terus Kerjakan Terus Kerjakan Terus Itulah Kenapa Kalau Orang Di Dunia Bisa Mengatakan Putus Asa Sampai Kemudian Sudah Selesai Saja Bunuh Diri Tapi Anak Tuhan Tidak Ada Yang Katanya Selesai Tapi Diselesaikan Bukan Sudah Habis Sudah Tidak Tapi Kita Bisa Selesaikan Itu Kita Bisa Tanggung Itu Kita Bisa Menjadi Pemenang Menjadi Pemenang Tidak Berhenti Tidak Jalan Tuhan Menolong Kita Segala Perkara Dapat Aku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Dia Allah Yang Berkasa Bapak Ibu Sesekalian Yang Ketiga Adalah Bapak Yang Kekal Bapak Yang Kekal Zaman Sekarang Ini Orang Banyak Dibelokkan Dari Pemikiran Tentang Kekekalan Itu Bapak Ibu Orang Terfokus Pada Kehidupan Kebutuhan Kehidupan Sehari-hari Kesenangan Dan Kenikmatan Duniawi Bahkan Mereka Menukarkan Janji Kekal Itu Dengan Halal Duniawi Untuk Dapat Jabatan Untuk Dapat Masa Macem-macem Kekayaan Untuk Punya Itu Acu Tak Acu Dan Tidak Mau Dipusingkan Dengan Hal Kekekalan Itu Sudah Mikir Dinoi Gimana Bonda Semumet Mikir Gitu Lagi Pusing Aku Mikir Ini Bapak Ibu Sekalian Mau Tidak Mau Satu Ketika Kita Akan Diberhadapkan Yang Namanya Kematian Saya Melewati Usia 50 Berbanyak Berpikir Bapak Ibu Tentang Habis Ini Bagaimana Kalau Mungkin 10 Tahun Lagi Anak Saya Sudah Besar Mungkin 15 Tahun Lagi Sudah Menikah Eh Mungkin 20 Tahun Lagi Mungkin Saya Pegang Cucu Setelah 20 Tahun Lagi Berapa Lama Saya Masih Kuat Setelah Itu Kita Tidak Akan Pernah Di Dunia Terus Pada Satu Ketika Kita Diberhadapkan Tuhan Atau Mungkin Kalau Kita Tidak Bisa Ngomong Tuhan Misu Ania Setelah Aku Mati Ini Kemana Itulah Kenapa Banyak Orang Kemudian Pada Waktu Mau Meninggal Dunia Itu Kesulitan Begitu Meregang Nyawa Begitu Sulit Rasanya Begitu Berat Karena Masuk Dunia Yang Tidak Mereka Tau Dan Meridak Mereka Kenal Bapak Ibu Surah Sekalian Tapi Anak Tuhan Tau Tau Kemana Dia Pergi Tau Kita Akan Membaca Di Yohanas 14 Ayat Yang Kedua Yohanas 14 Ayat Yang Kedua Ini Adalah Janji Tuhan Yesus Akan Kita Kepada Kita Janji Tuhan Yesus Kepada Kita Yohanas 14 Ayat Yang Kedua Disitu Dikatakan Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Di rumah Bapak Berarti Rumah Di surga Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Kita Sudah Ada Tempat Kita Sudah Booking Tempat Kalau Kita Mungkin Pergi Mau Berlibur Ke Bali Kita Booking Dulu Hotel Supaya Sampai Sana Kita Bingung Cari Hotel Kita Sudah Booking Tempat Di surga Kita Sudah Ada Nama Ini Booking Namanya Samuel Rumah Saya Sudah Jadi Belum Mungkin Belum Jadi Karena Masih Di Sini Kalau Rumah Saya Sudah Jadi Mungkin Sudah Berangkat Bapak Ibu Sudah Sekalian Kita Ini Ada Janji Kalau Pada Waktu Manusia Jatuh Dan Dosa Terusir Sehingga Kemudian Jatuh Mati Dan Tuju Tuju Tujuannya Tujuannya Adalah Meraka Bersama Iblis Dan Setan Dunia Dimana Jauh Daripada Tuhan Kegelapan Itu Perpisahan Dengan Allah Itu Begitu Menyakitkan Tapi Kita Disana Bersama Tuhan Ada Janji Kekekalan Bapak Ibu Ada Janji Kekekalan Di Dalam Tuhan Yesus Di Ayat Yang Keenam Dikatakan Kata Yesus Kepadanya Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kalau Tidak Melalui Yesus Di Kisah Para Roses Katakan Tidak Ada Nama Di Bawah Kolong Langit Yang Kepadanya Diberikan Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Manusia Dapat Selamat Kecuali Nama Yesus Di Dalam Tuhan Yesus Kita Bisa Memanggil Allah Itu Bapak Kita Bukan Nyebut Itu Tuhan Tuhan Tidak Bapak Ibu Kita Nyebut Bapak Bapak Kurang Apa Kurang Apa Di Dalam Tuhan Yesus Kalau Allah Yang Demikian Luar Biasa Itu Menjadi Bapak Kita Kurang Apa Adakah Bapak Di Dunia Ini Yang Mungkin Segak Mampu Gak Mampunya Dia Berusaha Untuk Anak Saya Ini Lebih Baik Dari Saya Anak Saya Mendapat Yang Terbaik Yang Dia Bisa Berikan Apatah Lagi Bapak Di Surga Pada Waktu Saya Menjalankan Ini Maka Saya Ingat Bapak Di Surga Itu Juga Peduli Aku Satu Ketika Saya Mengalami Masalah Dan Saya Kerja Malam Saya Tidur Pernah Saya Saksikan Dan Pada Waktu Saya Kemudian Ada Satu Bicara Bisik Dengan Hati Saya Bukankah Tuhan Ada Di Dalam Dirimu Oh 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 Kalau Tuhan Ada Di Dalam Dirimu Itu Berarti Tuhan Tahu Masalah Apa Yang Kamu Hadapi Tahu Apa Yang Kamu Jadi Beban Kamu Tidak Sendiri Saya Di Di Dalam Tuhan Tuhan Yesus Bapak Ibu Surah Sekalian Saya Tidak Merecehkan Kepercayaan Lain Tapi Di Kepercayaan Lain Ada Bahkan Orang Berusaha Mengirim Namanya Uang Ke Alam Sana Mengirim Yang Namanya Rumah Rumah Mobil Dikirim Supaya Yang Di Sana Itu Hidupnya Tidak Sulit Hidupnya Tidak Susah Berarti Secara Logika Orang Sudah Mikir Mereka Sadar Bahwa Ada Kehidupan Sesudah Kematian Ada Dan Mereka Menyadari Ada Satu Jaminan Di Sana Itu Hidupnya Enak Sehingga Mungkin Anak-anaknya Berusaha Kepingin Orang Tuanya Yang Sudah Mati Mereka Hidupnya Tak Kirim Ini Tak Kirim Itu Kita Di Dalam Tuhan Yesus Bahkan Tuhan Janji Ada Tempat Atas Nama Kita Ya Bahkan Mungkin Kalau Tidak Seperti Itu Pun Orang Di Kepercayaan Lain Juga Mereka Berdoa Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Seolah Tidak Ada Jaminan Bahwa Mereka Akan Masuk Surga Tapi Di Dalam Tuhan Yesus Tuhan Sendiri Bahkan Menjamin Dirinya Sudah Mati Ganti Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Masuk Di Neraka Karena Tebusan Tuhan Yesus Cukup Untuk Seluruh Umat Manusia Asal Menerima Tuhan Aku Terima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bapak Ibu Suruh Sekalian Kalau Dalam Hal Ini Bapak Ibu Kenapa Banyak Anak Tuhan Kemudian Bahkan Menukarkan Keselamatan Itu Imannya Itu Untuk Hal-hal Yang Lain Banyak Orang Orang Yang Kemudian Mengikut Tuhan Kemudian Melupakan Kenapa Karena Sekali Lagi Mereka Tidak Mengerti Sungguh Tentang Janji Tuhan Mereka Tidak Mengenal Sungguh Mereka Tidak Mengalami Yang Namanya Penasihat Ajaib Berbicara Itu Rasanya Itu Aneh Tuhan Ngomong Itu Aneh Aneh Ya Mereka Tidak Mengalami Allah Yang Perkasa Kuasanya Itu Bekerja Dalam Hidup Orang Percaya Itu Aneh Jadi Tidak Aneh Kalau Mereka Meninggalkan Tuhan Satu Ketika Saya Ingat Betul Satu Ketika Saya Itu Setengah Nya Itu Disentak Tuhan Saya Tidak Ngomong Saya Mendengar Secara Telinga Tapi Saya Begitu Tersentak Saya Sadar Ini Tuhan Ngamuk Saya Bersikuku Tentang Satu Hal Tuhan Ini Kalau Tidak Seperti Ini Pasti Kalau Tidak Tuhan Harusnya Kayak Gini Tuhan Tuhan Aku Izinkan Terjadi Tidak Bisa Tuhan Tidak Boleh Tidak 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 Beristikukan Seperti Itu Dan Pada Satu Ketika Tidak Ngomong Lembut Lagi Pada Satu Kita Ada Setengah Sentak Kalau Kamu Terus Seperti Terbukti Kamu Melawan Tuhan Kaget Saya Pada Masuk Kamar Mandi Bawa Anduk Bapak Ibu Keluar Saya Ngomong Sama Istri Saya Dengar Seperti Sudahlah Lakukan Bapak Ibu Kalau Kita Anak Tuhan Tidak Pernah Mendengar Tidak Pernah Merasakan Tidak Pernah Mendapatkan Kepekaan Dipimpin Oleh Tuhan Berjumah Kita Ikut Tuhan Berjumah Karena Itu Bapak Ibu Carilah Pengalaman Bersama Tuhan Terkadang Orang Itu Tidak Mengalami Selama Mereka Mengikut Tuhan Tidak Mengalami Bagaimana Penasihat Ajaib Itu Berbicara Menuntun Kehidupannya Tidak Mengalami Allah Yang Perkasa Campur Tangan Dan Kuasanya Yang Besar Mereka Terlalu Berani Berjalan Sendiri Sehingga Mengalami Banyak Kesulitan Kesusahan Karena Mereka Mulai Menyesuaikan Diri Dengan Standar Dunia Orang Dunia Kayak Gini Oh Tidak Isa Anak Tuhan Harus Lebih Tuhan Tidak Ngomong Tapi Terlalu Berani Mengambil Risiko Yang Dia Ambil Sehingga Jatuh Dian Kesulitan Tuhan Tidak Izinkan Terus Saja Akhirnya Kesulitan Kesulitan Dialami Bapak Ibu Kalian Jadikan Setiap Hal Dalam Hidup Kita Menjadi Satu Proyek Iman Satu Proyek Iman Alami Penasihat Ajaib Yang Berbicara Yang Menuntun Kita Alami Alami Yang Perkasa Mengajar Memimpin Dan Menolong Kita Letakkan Dalam Setiap Masalah Hidup Kita Belajar Tuhan Aku Percaya Engkau Tuhan Mulai Hati Gunda Gulana Ini Percayakan Iman Kepada Tuhan Aku Percaya Tuhan Aku Akan Engkau Tuhan Aku Akan Berjalan Tuhan Dan Lewat Ini Tuhan Masalah Apa yang Bapak Ibu Hadapi Pagi Hari Biar Percayalah Kepada Tuhan Berjalan Menurut Pimpinan Tuhan Cari Tuhan Tuhan Mau Apa Tuhan Mau Apa Pada Waktu Kita Tahu Ini Yang Masuk Tuhan Jalan Maka Kita Akan Melihat Bagaimana Allah Yang Perkasa Kita Mengalami Mujizat Pertolongan Bahkan Mungkin Kita Mengalami Sesuatu Hal Yang Kok Seperti Ini Bagaimana Bekerjanya Tidak Tahu Ada Pujian Dia Buka Jalan Saat Dia Ada Jalan Dia Bekerja Di Jalannya Tak Terlihat Oleh Kita Ada Tuhan Tuhan Memperlihatkan Dirinya Tuhan Tak Memperlihatkan Dirinya Sinama Tuhan Bapak Ibu Serah Sekalian Jangan Tukarkan Keselamatan Itu Janji Akan Hidup Yang Kekal Kita Tinggal Waktu Sedikit Kalau Saya Sekarang Mungkin Umur 52 Berapa Tahun Lagi Yang Bisa Saya Jalan Saya Tukarkan Ini Dengan Satu Masa Yang Bakal Kita Jalan Terus Menerus Tidak Ada Berhentinya Terus Menerus Tidak Bersama Tuhan Di Surga Atau Bersama Setan Di Neraka Setiap Orang Sadar Tidak Sadar Pasti Dia Berpikir Tan Kekalan Bapak Ibu Serah Sekalian Dan Yang Terakhir Adalah Raja Damai Dunia Ini Sudah Tidak Bisa Memberikan Damai Lagi Hanya Tuhan Yang Bisa Memberikan Damai Orang Sekarang Karena Tidak Damai Begitu Mudah Tersinggung Begitu Gampang Marah Selalu Curiga Dunia Meletakkan Damai Itu Pada Kekuasaan Harta Kekayaan Kemapanan Tapi Dunia Tidak Mendapatkannya Apa Buktinya Kalau Damai Itu Terletak Pada Kekuasaan Maka Orang Tidak Hau Akan Kekuasaan Tapi Kenyataannya Orang Hau Kekuasaan Terus Menerus Kalau Benar Bapak Kedamaian Bisa Kita Letakkan Pada Harta Benda Maka Orang Tidak Menumpuk Harta Kekayaannya Sampai Tidak Peduli Orang Lain Dunia Lebih Penting Pada Dirinya Sendiri Damai Di Dunia Tidak Ada Bapak Ibu Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Pada Waktu Kita Meletakkan Dan Menyandarkan Hidup Kita Pada Tuhan Dan Kebenarannya Pada Yohanes 14 Ayat ke-7 Yohanes 14 Ayat ke-7 Dikatakan Disitu Ayat yang Saya salah Catat Tapi Ayat itu Mengatakan Bahwa Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Bukan Seperti Yang Diberikan Oleh Dunia Ini Percayalah Kepadaku Ayat-ayat Seperti Itu Kemarin Tulis Kelolosan Salah Tulis Tuhan Katakan Damai Sejahteraku Kuberikan Kepadamu Dan Apa Yang Aku Berikan Tidak Seperti Yang Dunia Berikan Itulah Kenapa Anak Tuhan Susah Senang Tetap Bersuka Cita Ada Damai Ada Damai Dalam hati Kita Damai Yang Tidak Bisa Diberikan Oleh Dunia Damai Yang Diberikan Tuhan Itu Sangat Besar Damai Yang Membuat Kita Selalu Bersuka Cita Dan Kita Kuat Bagaimana Bagaimana Hari-hari Yang Kita Jalani Hari-hari Adakah Damai Itu Masih Ada Dalam Hidup Kita Om Cak Selalu Mengatakan Bahwa Rohani Itu Panglima Pada Waktu Orang Hubungannya Dengan Tuhan Beres Maka Hubungannya Dengan Dunia Itu Beres Kalau Hubungannya Dengan Tuhan Beres Berarti Damai Itu Ada Di Dalam Dirinya Kalau Tidak Ada Damai Cari Selesaikan Hubungan Anda Dengan Tuhan Bapak Ibu Surah Sekalian Biar Tuhan Akan Tolong Kita Bapak Ibu Khususnya Kalau Ada Keluarga Kita Teman-teman Atau Orang Setar Kita Yang Belum Kenal Tuhan Mereka Yang Belum Mendapatkan Tuhan Bahwa Jaminan Di Dalam Tuhan Yesus Penasihat Ajaib Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Tidak Bisa Mereka Dapat Sebarkan Kepada Mereka Seberangkan Kepada Mereka Jadikan Hari-hari Yang Kita Jalani Hari-hari Dimana Kita Berjalan Bersama Tuhan Dapatkan Pengalaman Hidup Bersama Penasihat Ajaib Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Itu Dan Tuhan Akan Memberkati Bapak Ibu Surah Sekalian Khususin Nama Tuhan Sekian Kebenaran Firman Tuhan Biar Ini Boleh Menolong Kita Menjalani Hari-hari Kita Berjalan Bersama Tuhan Jangan Puas Dengan Ibadah Ibadah Yang Kita Jalani Tetapi Carilah Cari Tuhan Cari Tuhan Alam Itu Bersama Tuhan Saya Undang Pemain Musik Lider Singer Akan Memimpin Kita Sampai 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 Sampai